Intro Tokotok konnichiwa Selamat datang kembali di Hendrawija Universe Disini tempatnya gue pamer apa aja ke kalian Dan item yang akan gue pamerin ke kalian hari ini adalah SSWGOSING COCHE SEHO KAMEN RICE FDNO SORT FORM SES GUN FORM OREH SANJO Jadi beberapa waktu yang lalu gue akhirnya memutuskan Buat mengupgrade SHF10O gue Dari yang versi 20 KAMEN RICE KICK Ke versi Sinko Choseko nya ya Karena gue liat kemarin harganya lagi cukup stabil Di 1.200.000 rupiah Kebetulan gue juga lagi ada dananya ya Daripada gue simpen di bank dan lenyap Jadi mendingan gue jadiin pongkahan plastiknya banda ya guys Walaupun sama-sama lenyap Tapi kalau ini kita bahagia Ya sebenarnya ini juga agak kurang ajar juga sih ya Si banda ya Udah tau mau keluarin Sinko Choseho nya Terus kenapa waktu kemarin dia sempet keluarin yang versi 20 KAMEN RICE KICKS nya coba Aduh Oke sebelumnya kita lihat dulu packagingnya ya guys Ini ukurannya jauh lebih besar daripada SHF-SS yang lain Ini kalau dibandingin sama SHF-SS yang standar itu kayak gini ya Box nya Dia jauh lebih lebar daripada SHF box-box SHF-SS yang lama-lama Mungkin karena ini isinya dapet 2 armor ya Pertama kalinya SS dapet 2 armor Jadi mungkin ukuran packagingnya jauh lebih lebar Oke bagian depannya ini ada gambarnya SWORD FOAM dan GUN FOAM Kalau kalian udah nonton dan Oh pasti tau ya dia ini punya 4 foam dari masing-masing IMAGINE yang merasuki si Nogami Ryutaro Yang kita dapet di set ini adalah si SWORD FOAM punya MOMOTAROS dan GUN FOAM punya RYUTAROS Eits tapi jangan seneng dulu guys Bukan artinya kita dapet 2 ya Ini kita cuma dapet armornya RYUTAROS Kalau kalian mau packaging ini berbarengan ya nggak bisa Bandito nggak sebaik itu Kalian harus beli 1 item lagi itu platform Kalian bisa pasangin salah satunya antara MOMOTAROS atau RYUTAROS ke bagian platform itu ya Lini DNO ini bakal jadi salah satu andalannya Bandai buat muras duit kita ya Kalian udah punya platformnya Kalian pasti pengen pajang si platform ini bareng si MOMOTAROS ya Dan jangan khawatir Bandito punya strategi pemasaran yang baik Dia rilis si SHF MOMOTAROSnya ke versi SS-nya juga guys Kayaknya nggak bakal berakhir sampai di situ Karena kemarin di Tamashination 2020 Si Yuto udah pegang SHF SS Kamen Rider Zeronos Jadi udah bisa dipastiin kalian tinggal tunggu aja Zeronos ini dirilis Kalian siapin aja duitnya ya Oke lanjut sampai mana tadi Oh ini Ini di bagian kiri bawahnya itu ada Logonya Tamashination sama Bandai yang warna biru Stiker hologram yang penting Tamashination quality Ini nama produknya dalam bahasa Jepang Bandai Spirit made in China Terus ini bagian atasnya guys Ada logonya SHF yang dicetak silver Di bagian bawahnya juga sama SHF yang dicetak silver Di samping kirinya ada nama produknya Mesh Rider Zeno Swart Foam Slash Gun Foam Di bagian kanannya juga sama Dan ini di bagian belakangnya guys Oke itu aja packagingnya Langsung aja kita cek sama-sama isinya guys Alright guys ini dia SS2 Shinko Zeseho Kamen Rider Zeno Swart Foam Swart Foam ini adalah bentuk Rider dari Momotaros Imajin pertama yang merasuki Nogami Ryutaro ya Senjataan dari Momotaros itu pedang Makanya Foam ini disebut Swart Foam Oke kita lihat dulu kita dapet apa aja guys Ini ada kertas panduannya ya Kalian pelajari dulu bener-bener Terutama untuk bongkar pasang armornya guys Jangan sampai pada patah gara-gara kalian sok pinter ya Ini dapet armornya Ryutaros Nanti gue bahas di video terpisah aja kali ya Biar nggak kelamaan durasinya video ini Terus yang kelihatan banget bedanya tuh Ini nih bagian kartunya Ini peningkatan kualitas banget ya dari yang lama Kita dapet 2 versi Yang versi ketutup Ini ada plastik bening di bagian depannya Terus di dalamnya itu ada kayak detail ornamen kartunya ya Sama yang versi kebuka Ini kelihatan langsung ornamennya guys Dan clear partnya itu ada di bagian belakangnya Oke selanjutnya kita dapet 4 part dari Dengasher senjatanya Kalau belum dirakit Kita mesti pasang satu persatu gitu guys Di bagian holder yang di samping pinggangnya Ini agak-agak ngeri patah ya Waktu pasangin di bagian pinggangnya Kayak ringkih banget gitu Part-part ini kalau dirakit Ceritanya itu bisa jadi pedang atau pistol Ini detail pedangnya mestinya lebih detail sih Dari yang lama Nah ini bagian detail-detailnya ya Gue kasih lihat ya Detail-detail kayak gininya Ini nggak ada nih kayaknya di SHF lama Ini bisa ditransformasi ke bentuk pistol Buat dipakai Ryutaros Gunform Detailnya ya kurang lebih sama lah ya sama pedang ya Soalnya ini kan ceritanya cuma item yang sama Cuma bisa dilipet-lipet aja gitu ya Kita juga dapet alternatif tangan Wow banyak banget nih Ini ada 7 pasang tangan pengganti Plus sepasang tangan mengepal yang kepasang di figurnya guys Sama ini ada sepasang tangan jempol Ini buat posek khasnya Momotaros ya Ore Terus sepasang tangan relax Sepasang gripping hand buat pegang senjata Pedang sama pistol bisa diganti-ganti bolak-balik Sepasang tangan buat pegang kartu Terus ada sepasang tangan lagi sama ini buat pegang kartu Tapi yang ini kayaknya lebih digenggam gitu ya megangnya Sepasang tangan terbuka buat pose ore sanjonya Momotaros ya Terakhir ini kita dapet sepasang tangan lagi nunjuk Ini buat posek khasnya Ryutaros Oke itu aja untuk aksesorisnya Kita lanjut lihat detail figurnya guys Nah yang berasa banget bedanya itu jelas di postur badannya ini ya guys Postur badannya Sinko Joseho ini katanya udah mendekati sama yang kita lihat di film Walaupun bagian pahanya ini katanya kegedean Ini kalau dibandingin sama yang lama Ini jelas banget ya kelihatan banget bedanya Yang lama itu jadi kayak barang kawe Untuk bagian armornya juga warnanya lebih metallic ya Ini yang warna merah Kelihatan lebih mahal jadinya Detailnya juga kelihatan lebih tajam Jadi keren banget lah ini kalau dilihat langsung guys Di bagian lekukan-lekukan sininya gitu ya Dan di bagian belakangnya ini X-formnya Ini bagian warna hitamnya agak beda ya sama yang di shootnya Ini lebih glossy Dan bagian warna emasnya juga nih kinclong banget Sama detail-detail di kepalanya guys Gokil ini sih Ini mantep banget ya sculptingannya Ini bagian detail sininya Untuk bagian matanya ini nggak terlalu kelihatan ya teksturnya Tapi kalau diperhatiin di filmnya memang nggak terlalu kelihatan juga sih ya Tapi gue sendiri sebenarnya lebih suka kalau tekstur matanya kelihatan lebih jelas sih Itu lebih bagus ya kalau buat di foto-foto Nah sayangnya ini di bagian tangan sininya ada kayak bekas apa Nukemarknya gitu ya Kalau yang main Gundam Di bagian sepatunya juga nih ada kayak bekas nukemarknya gitu Sama ini nih di bagian sininya Yang gue punya tuh ada kayak bergaris gitu ya Yang di bagian warna silver flagnya ini Dan ini guys untuk bagian paling keren dari seri Sinkojo ya Seperti biasa itu di bagian beltnya ya kalau menurut gue Biarpun kecil tapi detailnya tuh Oh cabai rawit Ini tampilannya mantep banget kan ya bagian ornamen drivernya ini ada kayak detail-detailnya guys Beda banget sama yang lama Ini kecil banget loh padahal Bagian plastik merahnya juga ini clear part Dan ada tombol-tombol yang buat ganti-ganti foamnya Ini cakep banget lah pokoknya beltnya Two thumbs up Oke lanjut kita lihat bagian telapak kakinya Ya gini doang Ya emang cuma kayak gini sih ya aslinya juga kayaknya ya Nggak ada apa-apanya lagi Cuma kayak garis-garis gitu ya Oke sekarang kita coba tes pergerakannya Ini di bagian kepalanya bisa nengok kanan-kiri Ada ball joint di leher Nunduknya segini Dongaknya segini Shoulder padnya ini ada artikulasi juga Ini ball joint Dan hati-hati patah ini ya guys Kita kasih tangannya terbatas kalau pas ada shoulder padnya Tapi kalau shoulder padnya ini dilepas Ini bisa diputar sampai 360 derajat Kita kasih ada shoulder pad lagi ini di bagian dalamnya Ini kalau kalian tarik tangannya bisa diangkat sampai 90 derajat Ini ditarik ke bawah dapat terplay jointnya Artikulasi di bicep Double joint siku Rotasi di pergelangan tangan Juga bisa digerakin melambai atas bawah Torso jointnya bisa miring kanan-kiri Bisa diputar Ini ball joint Nunduk ke depannya Gue rasa nggak bisa karena ada armornya Ke belakangnya bisa dikit Pinggangnya punya gue sih ini seret ya Nggak bisa diputar Mestinya bisa nggak sih? Kalau kalian ada yang punya Coba komen ya Bagian beltnya udah part kepisah Kakinya bisa split segini Nendang ke depan segini jauh Terus ke belakangnya ya lumayan lah Rotasi di paha Lututnya double joint Rotasi di pergelangan kaki Joint di ankle Sama joint di ujung sepatu Tingginya SS-DNO ini kurang lebih 15 cm Ini perbandingannya sama 20 Kamen Rider Kicks Kamen Rider DNO Dan SS-KUGA Perbandingannya sama shoulder X-FICE Dan Convert G-01 Dan perbandingannya sama Lightning Collection Power Rangers Sekian dulu video kali ini Untuk armor gunformnya Bakal gue jelasin lebih detail lagi Di video selanjutnya ya guys ya Jadi buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk Di subscribe dulu channel gue ya guys Biar kalian nanti dapat notifikasi Kalau gue upload video baru Sampai ketemu lagi di video part 2 Bye 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 bye